Miss Yuni, saya punya teman, dia mengurangi kontrak, tapi pakai proses kontrak mandiri, dia meminta saya untuk tanda tangan di atas kontrak itu, di area tanda tangan di bawah itu, yang saya ratukan, kalau saya bantu dia tanda tangan, apakah nanti suatu saat hari nanti akan ada masalah buat ini? Oke sebentar, kamu tahu kan setiap telepon yang masuk aku secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, kamu tadi nyebut namamu itu belum connect di Youtube sama di Facebook. Oke, yang tanda tangan itu siapa seharusnya? Ya kurang tahu juga ya, soalnya dia katanya baru kali ini mau proses kontrak mandiri. Sebentar, yang mau kontrak mandiri itu siapa dok? Teman saya, teman saya Miss. Oh teman kamu mau kontrak mandiri dan kamu sebagai saksi? Apakah bermasalah kamu ngomong kayak gitu? Oh, kalau masalah atau tidak ya enggak sih, tapi kalau lain kali dia ada apa-apa dari KJRI akan nyari kamu juga? Oh gitu toh? Iya, kalau dia tidak ada masalah ya tidak ada masalah, kalau ada masalah ya ada masalah. Oh, apa nih? Iya, saya takutkan kalau dia ada masalah, masalah di Hong Kong, utang-tihutang, atau nantinya dia ada masalah yang lain, apakah ada efeknya buat saya, begitu? Kan di situ kan ada namamu dan ada tanda tanganmu? Iya, iya. Sebagai saksi, jadi di kontrak kerja itu kamu tahu semuanya, kenapa kita tidak menyarankan untuk kontrak mandiri, kalau ada apa-apa kan agen yang bertanggung jawab? Kan harusnya itu... Jadi sekarang kamu jadi saksi-saksinya CC-nya, jadi kamu tuh kayak DPT, jadi kalau dia ada apa-apa, gimana-gimana, ya sederinya kamu ya harus kasih informasi dong. Bener nggak? Ya, intinya jangan pernah mau jadi saksi, karena kayaknya saksi itu kan dibutuhkan juga KTP-mu, kalau tidak salah ya, saya tidak tahu ya, yang untuk kontrak mandiri yang sekarang ya, apakah cuma tanda tangan saja saya kurang tahu. Jadi menurut pendapat saya... Kata dia cuma tanda tangan saja, nggak perlu minta KTP-nya atau dapet saya. Ya, terserah kamu mau apa enggak, dok? Tapi kalau resiko... Saya mau mati-mati juga. Karena sekali lagi resiko itu kita tidak tahu. Uang yang lurus-lurus saja masih keliru. Apalagi yang nggak tahu, kenapa dia nggak lewat PT, kenapa dia cari kamu. Ya, dia tuh biasanya pakai... itu kontrak mandiri, kata dia. Oh, yaudah? Juga water juga. Percaya nggak percaya, saya juga ragu-ragu. Sekarang karena kita banyak kasus yang kita nggak tahu, mas saya. Ya, mendingan jangan ikut campur. Walaupun teman kan teman. Apakah nggak ada teman yang membunuh teman? Ya, banyak. Apakah dia tega? Ya, banyak yang tega daripada yang nggak. Ya, lebih baik menghindari kalau itu prinsip saya. Kalau gitu ya, mas ya. Kak, menurutku lho, menurutku lho. Lebih baik dihindari. Yalah. Karena kita tidak tahu dan tidak kenal, lho, dok. Ada apa-apanya yang dicari kamu. Kamu tanda tangan dari situ. Kalau nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kalau ada masalah, gimana? Ya, ikut. Cinti matiri, Miss. Ya. Oke. Oke, Miss. Terima kasih, ya. Yuk, Papa. Terima kasih, sayang, Papa. Oke, menjadi saksi di kontrak kerja. Apakah itu bahaya? Ya, nggak dong. Nggak bahaya. Apakah merepotkan? Ya, nggak. Selagi tidak merepotkan. Kenapa tidak boleh, Miss. Yo? Boleh. Siapa yang melarang? Tapi kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung? Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Sekali lagi, apes tidak ada dalam kalender. Jadi, kalau menurut saya, jangan pernah jadi saksi apapun. Kalau nggak ada masalah, nggak ada masalah. Giliran ada masalah, kamu tidak bisa lari dari kenyataan. Jadi, buat mamanya yang di luar sana, jangan pernah mencari masalah yang tidak ada masalahnya. Yang berhati-hati aja ke preset, apalagi yang nggak. Jadi, kalau menurut saya, lebih baik, jangan pernah ikut campur dalam permasalahan orang lain, termasuk kontrak kerja, atau apapun. Kalau nggak, ya, suruh keluarganya dia sendiri yang tanda tangan, yang di mana bertanggung jawab atas semuanya. Karena tanda tangan itu, kayaknya sepele loh, mbak, oret-oretan loh. Tapi itu berat sekali. Jadi, sekali lagi, tidak gampang dan tidak mudah. Jangan pernah ikut campur permasalahan orang lain, walaupun cuma jadi saksi. Saya tidak menghimbau itu. Biarkan mereka bekerja sendiri. Kalau memang ada kontrak mandiri, biar mereka mandiri sendiri. Kalau kalian mencoba untuk menolong, belum tentu yang ditolong itu mengucapkan terima kasih, mbak. Sudah berkali-kali, sudah berkali-kali saya bilang seperti itu. Tapi saya tidak tahu. Kalau kalian masih bilang, oh, nggak ada masalah ke teman baik. Ya, teman baik saat baik. Kalau sudah nggak baik, dijatuhkan, dihina, dikata-katain, nggak karu-karuan. Jadi, menurutku adalah, lebih baik berhati-hati, karena kita tidak tahu siapa kamu, saya tidak tahu siapa Anda. keluarga sendiri saja bisa berbohong, apalagi orang lain yang kenalnya cuma di Hongkong saja. Jadi, saya tidak melarang siapapun membantu orang lain. Tapi ingat, konsekuensinya kita sendiri yang menanggung saat kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang di mana kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, buat kalian semuanya, lebih berhati-hati. Apes tidak ada dalam kalender, sekali kita melangkah salah berujung di sel, ya. seperti mbaknya yang kemarin yang menyupit anaknya sampai tiga hari di sel. Jadi, jangan pernah melakukan tindakan yang membuat kita jatuh dan tidak bisa bergerak. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya yang baik saya sengaja ataupun tidak. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan amin. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.